Kaget banget guys, dua pemuda ini gak nambung haji, bahkan mereka gak pernah niat untuk haji. Tapi ajaibnya, mereka berdua bisa berangkat haji dong tahun ini. Perkenalkan dua bersaudara, Muhammad Samsudian, 34 tahun, dan Muhammad Syahril Taufik, 28 tahun. Dua bersaudara asal Wajukerto ini bisa naik haji karena menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia. Yang menarik, mereka mengaku bukanlah muslim yang alim. Ibadah mereka standar-standar aja seperti orang kebanyakan, tapi alangkah terharunya mereka dengan panggilan Allah itu. Jadi ketika kemena kabupaten Wajukerto menghubungi mereka, harus siap-siap berangkat haji, mereka kaget bukan kepalang dong. Gimana gak kaget coba? Mereka gak pernah tahu bahwa orang tuanya telah mendaftar haji. Mereka juga gak sadar kalau ayah ibunya selalu mencicil biaya haji. Bahkan saat pelunasan haji, mereka pun tak tahu menau. Mereka baru tahu hanya ketika para petugas meminta mereka untuk siap-siap berangkat. Mereka baru sadar bahwa inilah cara orang tuanya untuk menyempurnakan keislaman dua putra kesayangannya dengan menggantikan mereka haji ke tanah suci. Mereka terharu mendapat warisan paling berharga dunia akhirat ini. Yang menyesakkan dada ketika mereka sadar bahwa ini adalah cara terakhir orang tua mereka untuk mendidik mereka menjadi muslim yang baik. Haji adalah warisan terbaik karena haji menyempurnakan Islam kaum muslimin. Kalau kamu warisin apa ke anak-anak? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.